3, 2, 1, action Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa la alihi wa man tabi'akum bi'isan ilayu midjin Allahummanfa'ana bima'alam tanah wa'alimna mayanfa'una wazidina ilmah Para sandris kalian dan para pemirsa yang Semoga Allah rahmati dan berkahi Pada kesempatan pagi ini Kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita Dari kitab Al-Irab Fi kuwa'id al-laghatil-arabiyah Al-Irab fi kuwa'id al-laghatil-arabiyah Silahkan untuk kaji buku ini dari awal Manfaatnya besar sekali Bagi yang mungkin baru mengikuti Dan mudah-mudahan yang ikuti saat ini dan seterusnya Bisa terus istiqomah Dan Allah berikan tambahan bagi kita semuanya ilmu yang manfaat Baik kita lanjut di halaman 85 Sudah lebih dari separuh ya Dan bisa segera selesai Kalau selesai kita bahas ini ya Sekali lagi nanti pesan bisa di pesan di Ini untuk tasrif shoraf khusus ya Untuk melengkapi sebelum kita baca kitab Ya mudah-mudahan bisa segera pahamin ya Insya Allah Baik kita bahas di halaman 85 Masih maful mutlak ya Tapi kita bahas bayanan li adadihi Bayanan li adadihi Menjelaskan jumlah perbuatan Menjelaskan jumlah perbuatan Dorop tuh dorobatan Dorop tuh dorobatan Saya memukul dengan sekali pukulan Ingat kalau menunjukkan li adadihi Dia pakai ini Dia pakai takmar butoh di belakang Tambahkan takmar butohnya Saya memukul satu kali pukulan Nah Kalau dua kali pukulan gimana ya Jadikan musana saja Kemudian mansup Musana mansup Jadikan musana Terus mansup Gimana berarti Dorop tuh dorobatan Jadi apa Dorobatan ini apa Dorobatan ini Kedua kali pukulan Dorobatan ini ya Kalau tiga kali pukulan Pakai angka berarti Tiga Gitu ya Salah Pakai kaedah Nanti gabungkan dengan Temyis Adat ma'dud Yang dulu kita pelajari Yang super-super rumit dulu Coba yang tiga ya Kalau Ma'dudnya Ma'dudnya kan Mu'annas Iya dah Ma'dudnya itu Mu'annas Kalau angka tiga Kalau ma'dudnya Untuk angka tiga Ma'dudnya apa Jin mana atau min Jin mana atau min Jin ya Berarti Jama' Maj'rur Itu dulu diubah Dorobatin Ya itu Jama' Maj'rur Ya Terus tambahkan Angka di depan Angkanya itu Adatnya itu Kan berlawanan jenis Betul enggak Kalau angka tiga Sampai sembilan Kan berlawanan jenis Iya kan Betul Kalau begitu pakai Salah satun Atau pakai Salah sun Salah asa ya Tapi kita jadikan Mansuk Hmm Itu Jadi kalau kalimat lengkapnya Dorobtu Salah sadorobatin Dorobtu Salah sadorobatin Saya memukul Tiga kali pukulan Tiga kali pukulan Tuh Jadi salah satun Itu nanti jadi Mahf'ul mutlak Dia jadi Mahf'ul mutlak Bayanan Li'adad Nanti dorobatin Dia Maj'rur Mudof Ilai Gitu Angka yang lainnya Terapkan Tapi dia gabungkan Dua rumus Untuk Mahf'ul mutlaknya Sama Dia gabungkan lagi Dengan Tamiz Pembahasan Adat Ma'adud Pembahasan Adat Ma'adud Taip Itu cuma selingan Nanti Bisa Jadi tambahan Ilmu Terus Sekarang kita Lihat Dorobtu Dorobtu Dorobatan Saya memukul Satu kali Pukulan Ini Fa'ilnya Kita Erop Kasar Dulu Ini Fa'il Kemudian Dorobatan Itu Mahf'ul mutlak Libayani Apa Ada Dihi Bayanan Li'adadihi Sekarang kita Irop Dorobtu Fi'lun Maudin Mabniun Alasukuni Dia Mabni Dengan Sukun Kenapa Sukun Sini Sukun Mabniun Mabniun Alasukuni Li'adadihi Littisalihi Bi Domiri Raf'in Mutah'in Mutaharrikin Dia Fi'lmadi Mabni Dengan Sukun Karena Bersambung Dengan Domir Yang Berharokat Mabniun 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 Dengan Dommah 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 Mabniun Ala Dommi Fi Mahalli Raf'in Fa'ilun Fi Mahalli Raf'in Fa'ilun Dia menempati posisi Raf'at Sebagai fa'il Sekarang Ngirob Dorbatan Dorbatan Lihat ya Maf'ulul Ini masih ini ya Adalah Disini Nanti coba Dilihat ya Mahf'ul mutlahi Itu Naat Ma'ud Temu Mudaf'i Lahi Setau saya Itu Naat Ma'ud Ya Sumber-sumber yang lainnya Mena'at ma'ud Semua nih Bukan Motof-motof Ilai Di internet Tipe sama Kita jadikan Naat ma'ud Saya Kalau Naat ma'ud Berarti Liflamnya Saya hilangkan Nah ini Kemarin dulu Awalnya itu Bidomiri Raf'in Mutahharrikin Dulu itu Saya baca Apa Domi Raff'in Atau Domi Raff'in Saya sampai Lupa Jadi lembaran Yang dulu-dulu Saya baca Apa dulu Awal-awal dulu Saya baca Apa Domi Irin Ini ya Gak konsisten Berarti saya Saya baca Domi Raff'in Untuk Untuk Ilai Di alaman 51 Saya baca Domi Raff'in Pakai Montof-montof Ilain aja Saya sudah Baca Film Mambu 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 Sudah Dua Kemungkinan Itu Nantmanud ya ini kita ganti ini nasar tuh semua ganti perhatian dari halaman ini halaman 84 ganti dominin rovin 84 ya nanti di cek gak konsisten berarti gak konsisten halaman 83 lagi bidomirin rovin cek lagi ini juga bidomirin rovin ini juga bidomirin rovin 82 81 yang lainnya menyesuaikan ya bidomirin rovin lagi halaman 78 seperti awal dulu ya baik saya balik yang ini yang ini maf'ul mutlak ini kita pakai na'at man'ud aja ya nah itu problemnya kalau dalam bahasa Arab na'at man'ud ini yang menentukan disini cara bacanya bagaimana ini tak ganti ini tetap na'at man'ud dorbatan maf'ulun mutlakun nah itu kan cara bacanya sih sudah beda di Alkafi mutup-muntup ilai ya domirin nasbin ya kemungkinan dua cara baca ini tapi di Alkafi coba cek ada alif lamnya enggak setelah kata domir itu aja kalau tidak ada alif lamnya berarti pakai na'at man'ud saja lebih cocok na'at man'ud ini domir yang rova sementara itu ya tidak ada alif lam ya kalau tidak ada alif lam pakai ini berarti diubah aja nanti jadi jadi kalau tidak ada alif lam na'at man'ud aja domirun nasbun berarti ya ya pokoknya ada dua cara baca seperti itulah tapi kalau lebih aman pakai na'at man'ud aja coba dorbatan kita ganti ya maf'ulun mutlakun gitu ya bayanan li adadihi dia menjelaskan adatnya jumlah perbuatan jumlah fi'il menjelaskan jumlah fi'il maf'ulun mutlakun dan tanda nasobnya dia maf'ulun menjelaskan jumlah perbuatan menjelaskan jumlah perbuatan menjelaskan jumlah perbuatan menjelaskan jumlah perbuatan dan tanda nasobnya dengan fathal zahira di akhirnya nah contohnya nah contoh yang lainnya ini ya nazor tu nazor tu nazrotan saya memandang satu kali mandang nazrotan ini maf'ulun mutlak bayanan li adadihi sajat tu sajadatan hmm saya sujud satu kali sujud akal tu aklatan saya makan satu kali makan akala muhammadun aklataini nah ini tadi muhammad itu makan dua kali makan yang saya garis bawahi biru ini ini maf'ulun mutlak bayanan li adadihi artinya pakai satu kali dua kali gitu ya jadi nazrotan satu kali memandang sajadatan satu kali sujud ya tak aklatan satu kali makan kalau aklatan ini dua kali makan artinya nazor tu nazrotan saya memandang atau melihat satu kali memandang sajat tu sajadatan saya sujud satu kali sujud akal tu aklatan saya makan satu kali makan akala muhammadun aklataini muhammad makan dua kali makan ini menjelaskan perbuatan menjelaskan perbuatannya menjelaskan jumlah perbuatannya ya ingat kalimatnya jelas ya menjelaskan jumlah perbuatannya jadi menjelaskan fiilnya menjelaskan jumlah fiilnya baik berikutnya fiilrabil mafulil mutlaki bayanan linawihi ini kan dia buat mengenai maful mutlak bayanan linawihi sebagai penjelasan dari macamnya sekarang menjelaskan macamnya macam perbuatan menjelaskan macam perbuatan dorob tu dorban syadidan saya memukul satu kali pukulan ingat rumusnya sebenarnya ada dua rumusnya itu ya yang pertama yang bayanan linawihi masdar plus sifat kemudian yang kedua dia pakai masdar meroh kayaknya ya jilsatan itu masdar apa ada ingat mas jilsatan jilsatan kayak saya contohkan ini ini juga menjelaskan jenis ini juga menjelaskan jenis nih jelas itu jilsatal ulama i saya duduk seperti duduknya ulama ini namanya ini namanya apa ini namanya apa ini masdar apa ini perasa jelaskan di LKV masih ingat coba di cek masdar haia sahih yang lain pakai masdar apa haia yang lainnya lagi haia semua ya ada di LKV lewat berapa masdar haia ya akit ya jadi disini menggunakan masdar haia 42 ya masdar haia dia pakai masdar haia nanti lihat di LKV alaman 42 jilis 1 ya nah jadi rumus yang kedua kalau tadi yang pertama itu cuma masdar saja yang kedua itu masdar haia plus mutuf ilai kita katakan aja masdar haia ya entah dia pakai mutuf ilai atau tidak pokoknya ada masdar situ tapi masdarnya dia pakai masdar haia dia pakai masdar haia nah ini contoh yang pertama itu ini seperti ini masdar plus sifat contoh yang kedua itu ini masdar haia itu ini jelas jelas tu jilis setel ulamai ini diingat ya ada dua cara pada saya jelaskan ini waktu bahas pavul mutlak nanti cek lagi di muyasar cek lagi di muyasar terus dorotu dorban syadidan saya mukul dorban pakai dorban berarti asalnya kan maful mutlak ya bayanan untuk takkit saya kan takkit tapi dia tambahkan syadidan langsung menjelaskan macamnya berarti saya memukul benar-benar memukul saya memukul benar-benar memukul syadidan yang keras jadi artinya ya saya memukul benar-benar memukul yang keras ya kan ini failnya yang mudah ya ini fail dorban nanti kita irop itu maful mutlaknya dorban ini maful mutlaknya kemudian syadidan itu syadidan syadidan nah ini sifatnya sekarang kita lihat iropnya dorob tu dorob tu fi'lun ma'odin ma'bniun ala sukuni dia fi'lun ma'odin ma'bni dengan sukun sukunnya ini ya ma'bni dengan sukun enggak gerak saya benar-benar memukul dengan keras boleh juga kita memukulnya dengan keras ya bisa itu kalau sudah dibahas ke Indonesia kayak begitu tapi kalau kita mau tahu itu dia maful mutlak untuk takkit ya dan tambah dengan nau dia tambah dengan nau ya berarti saya memukul benar-benar memukul yang keras gitu jadi saya kenapa terjemahan kayak gini biar tahu kalimat doroban itu menerangkan fi'lnya jadi bukan menerangkan sayanya bukan ingin menguatkan makna sayanya tapi menguatkan makna memukulnya nanti kalau dibahas ke Indonesia saya enggak lagi bahas-bahas bahasa Indonesia nanti kayak bahasa Indonesia sendiri lagi saya lagi pahamkan bagaimana bisa bagaimana bisa memahami kalau ini menerangkan perbuatan gitu filon ma'udin ma'udin ala sukuni liti salihi karena bersambung liti salihi bidomi rin rafin mutaharrikin dan taknya tak yang ini ya wata'u domirun mutasilun mabniun ala dhommi fi mahalli rafin fa'ilun dan taknya itu adalah domir mutasil dia mabni dengan dhommah mabni dengan dhommah kan menempati posi rofa sebagai apa fa'il ya sebagai fa'il sekarang dorban dorban sekarang dorban dorban itu maf'ulun mutlakun wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akirihi dia maf'ul mutlak mansub dan tanda mansubnya fathah zahira di akhirnya nah sekarang syadidan nah bedanya dengan yang kalimat contoh pertama tadi dorban saja nah sekarang ada tambahan syadidan syadidan itu apa sifatun dia sifat-sifat dari mana dorban di depan berarti kalau kalimatnya begini bisa gak ini artinya apa ini artinya apa ini dorob tu dorbatan syadidatan artinya apa santri dorob tu dorbatan syadidatan dorob tu dorbatan syadidatan artinya apa dorob tu dorbatan syadidatan syadida syadida tadi kan syadidatan coba tulis artinya saya tunggu lagi kenapa dorbatan itu diartikan satu kali ya tadi kembali ke atas tadi kan li bayanin adat kan tapi syadidatan tambahkan sifat lagi jadi dia dua kali disitu ada bayannya ada bayan li adadihi ada bayanan li nau'ihi adatnya itu dorob tu dorbatan ya kan terus syadidatan itu yang sifatnya gitu ini kalau tadi diartikan saya memukul satu kali pukulan yang keras ya kan nah sekarang sudah kita lanjut lagi wasifatu wasifatu minal mansubi dia itu sifat dari isim yang mansub isim yang mansub sebelumnya itu dorban dia itu sifat minal mansubi dari isim yang mansub sebelumnya terus mansubun wa'alamatu nasbihi dan tanda mansubnya adalah fathatun zahiratun fi akhiri hi dia itu syadidatan itu syifatun wa syifatun minal mansubi dan dia itu sifat dari isim mansub wa'alamatu nasbihi tanda mansubnya adalah dengan fathatun lahirah fi akhiri di akhirnya nah ini latihan terakhir untuk maful mutlak jarum muhammadun jarian syari'an muhammad itu jarah jarah itu berjalan kayak apa sungai gitu ya bisa mengalir berlari 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 muhammad itu berlari jarian syari'an jarian syari'an syari'an ini maful mutlaknya ini enggak saya tunjukin maful mutlaknya maful ini maful mutlaknya nah mirip ini maful mutlaknya terus ini sifatnya ya kan muhammad itu berlari dengan lari yang cepat dengan lari yang cepat terus akal alwaladu aklan kathiran aklan maful mutlaknya kathiran ya sifatnya anak itu makan dengan makan yang banyak terus kul kaulan karima kul kaulan karima kaulan maful mutlaknya karima ini sebagai sifatnya katakanlah perkataan yang mulia katakanlah perkataan yang mulia nasor itu nasron jamilan nah ini nasron maful mutlaknya jamilan ini sifatnya saya menolong dengan pertolongan yang bagus saya menolong dengan pertolongan yang bagus ini jelas ya ini semua bayanan li nau ihi yang saya garis bawah kuning itu maful mutlak bayanan li nau ihi karena ada sifatnya setelah itu nah sekarang kita bahas maful ma'ah al-qa'idatu al-maful ma'ahu huwa ismun waqwa ba'dal wawi adalah isim yang terletak setelah waw yang bimakna ma'ah maknanya itu ma'ah apa makna ma'ah bersama ya liyadullah untuk menunjukkan ala syai'in pada sesuatu hasola bimusohabatihi untuk menunjukkan sesuatu yang ada kebersamaannya kita kata terjemahin kayak gitu saja yang ada atau terjadi kebersamaan terjadi kebersamaannya mabas fi irab maful ma'ah tentang irab maful ma'ah sara aliyun wa nahra sara fi ilmadinya aliyun apa fa'il an-nahra maful ma'ah wawnya waw ma'iyyah ya tak wawnya waw ma'iyyah kita lihat keterangannya sara sekarang sara keterangannya di bawah aja sabus nih biar gak ketutup sara fi ilmadin apa artinya sara aliyun wa nahra apa coba artikan sara aliyun wa nahra sara aliyun wa nahra ya santri ali berjalan menyusuri sungai ada lagi ali berjalan sepanjang sungai kalau waw tadi kita artikan bersama ya kalau bahasa kita sih ali berjalan bersama sungai tapi kalau kita mau bahasakan bebas menelusuri gitu ya atau mengikuti atau bersama juga bisa jadi bahasakan bebas sendiri ya ini kita lagi bahas secara tekstual dulu sama mengikuti mengikuti aja fi ilmadin sara itu fi ilmadin dia itu fi ilmadin mabni dengan fatah iya kan fatah iya kan fatah lama ahlalahumil i'rabi tidak punya kedudukan dalam i'rab aliyun aliyun fa ilun wa huwa marfu'un dia itu fa il dia itu marfu' wa alamatu raf'ihi dan tanda raf'ahnya dhammatun zahiratun fi akirihi dan tanda raf'ahnya adalah dhamma zahira di akhirnya sedangkan waw waw wawnya itu wa alwaw lilma'iyyati waw lilma'iyyati mabniyun alal fatih mabni dengan fatah iya kan wa harukannya fatah kan lama hallallahu minal i'rabi tidak punya kedudukan dalam i'rabi sekarang anahro nah disini anahro yang kita bahas ini kenapa bisa fatah makulun ma'ahu wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akirihi dia itu maful ma'ah mansub dan tanda mansubnya dengan fatah zahira di akhirnya lihat kita lihat siri watarika musriatan berjalanlah ya dah berjalanlah sara ya siri siri berarti perempuan ya ya kan sama dengan uktubi betul gak jadi sara jadi siri jadi filamer nih jadi uktubi betul gak sandri siri 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 jadi siri gitu ya betul gak sandri makanya pentingnya belajar saraf disitu tuh atau perubahan-perubahan yang sulit kayak gini nih kita harus kayaknya belajar bahasa arah atau gak berhenti berhenti ya ada saya jadi pelajari ya udah tau jadi dari itu ya sara ya siru sir terus jadi siri siri itu berjalanlah kamu perempuan watarika musriatan dan menelusuri jalan atau bersama jalan musriatan dengan jalan yang cepat musriatan dengan jalan yang cepat yang penting kita tahu dulu disini ini wawumakiyah ya tau terus ini maful ma'ah saraf muhammadu wa syari'al jadi Muhammad itu berjalan dan jalan itu bersama jalan baru artinya menelusuri jalan baru maful ma'ah ini maful ma'ah ini nah maful ma'ah terus setelahnya maful ma'ah wawumakiyah terus maful ma'ah ini juga sama ya ini wawumakiyah wawumakiyah khawalid datang bersama dengan tenggelamnya matahari khawalid datang bersamaan dengan terbitnya matahari gitu ya cara artikan ya hmmm shahroh ya siru sayron mas sirotun fa'wasa irun shahroh ya siru Sir Dari kata sir Ini dari Vil ini loh Vil amr ya Sir Dari kata sarok Kalau vil maudinya Berjalanlah Kemudian jadi Kalau ditasrif Untuk domir anti Jadi siri Kayak gitu Ada disini keterangannya ini Ada disini Laman empat Saro yasiru seiron Wa masirotan Masirotan Fawasarin Wazaka masriyun Istri Istri Oh istri Dia istri Kalau vil amrnya itu Istri maaf Vil amrnya itu istri Ini apasnya Kalau istri berarti istri Tapi kok itu siri Jadi siri Jadi vil apa coba Oh Vil madi ya Disa Vil madi Jadi Coba Enggak jelas Kalau fi'il amarnya itu Istri Enggak jelas Jadi kalau mau Jadikan fi'il amarnya itu Istri Karena Sinnya berharokat Tidak perlu ditambahkan amzah Wasol Enggak dong Kan fi'il motornya kan Saro yasri Saro yasri Oh maaf Saro yasir Iya betul sir Iya Saya salah tulis tadi Saya tulis lang maaf Gini gini Ini urutannya ya Bentar Bidakan dengan saro yang yaknya belakang Saro fi'il madi Saro yasiru fi'il motori Fi'il amarnya sir Nah betul ya Kalau pakai anti Anti Jadi apa Hidupkan lagi Siri Nah Itu Siri Saro yasiru si'il Saro yasiru si'il Kalau pakai anti Siri Jadi Pakai dominan anti Betul Dari kata sir Jadi kalau kita artikan Jalanlah 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 Kamu Tapi perempuan Wattariqa musri'atan Bersama dengan jalan Musri'atan Dalam keadaan cepat Saro muhammadu wa syari'al jadida Muhammad itu berjalan Menelusri jalan baru Jahaliyun wa gurub asyamsi Ali itu datang Bersamaan dengan apa Tenggelah matahari Jahal khawalidun wa tulu asyamsi Khawli itu datang Bersamaan dengan Terbitnya matahari Oke Sudah ya Jadi ini film Maldinya Sekali lagi ini film Maldinya Saro Kemudian jadi yasiru Berjadi sirfil amarnya Kalau musri'atan ini Saya sih hal ini Misri'atan saya jadikan hal Ini berpengaruh ke terjemahan juga Dalam keadaan cepat Baik Kita bahas sedikit kaedah untuk hal Terakhir As-sadi sufil hali Tentang hal Hal itu adalah isim yang disebut Libayan Untuk menjelaskan Menjelaskan apa Hai'ah Keadaan Nah keadaannya disini bisa dua ya Keadaan fa'il Atau keadaan mafulbi Hina ketika Husul fi'li Terjadinya perbuatan Ketika terjadi apa Perbuatan Jadi dia bisa menerangkan keadaan fa'ilnya Dia menerangkan keadaan fi'ilnya Keadaan fa'il Keadaan fi'il Sekarang kita lihat Kita bagi jadi dua ya Ada hal yang mufrat Apa mufrat kemarin Ada yang murokab Oh di hal ini beda lagi istilahnya Hal itu mufrat dan murokab Kalau yang di khobar itu Mufrat dan goyru Mufrat Mufrat dan goyru mufrat Kalau yang mufrat sini apa Kata tunggal ya Kalau yang murokab itu berarti Bukan kata tunggal Nanti pakai jumlah setelah itu Ini berupa murokab Atau sesunan jumlah Hmm Soal waladu jalisan Soal waladu jalisan Soal Hilmati Al walad Fa'il ya Jalisan Hal Hal Karena lagi-lagi itu Solat sambil apa Duduk Sambil ya Kita makan sambil disini Coba dikirap Solat Kayak tadi ya Fi'ilun maudin Mabniyun Alal fathih La mahalallahu minal Iqrabi Yaitu fi'il maudin Mabdi dengan fatah La mahalallahu minal Iqrab Tidak punya kedudukan dalam Iqrab Al waladu fa'ilun ya Fa'ilun Wa wa marfu'un Ya namanya fa'il marfu' Wa alamatu Raf'ihi Dommatun Zahiratun Fi Akhirihi Itu adalah fa'il Marfu' Dan tanda raf'anya dengan dommah zahiratun di akhirnya Ini dommah Terus jalisan Jalisan Halun Wa wa marfu'un Wa alamatu'un nasbihi Fa'ilatun Zahiratun Fi' Akhirihi Di itu hal Mansub Dan tanda mansubnya dengan apa Fatah zahiratun di akhirnya Nah yang satu lagi Fi'ra bi'halil murokab Tentang hal yang murokab Ja'al waladu ya beki Nah ini kita bahas pekan depan aja Anak laki-laki itu datang sambil apa Menangis Setelah hal apa Yang rumitul adan wa'adud ya Nah tamis Masuk tamis Mustasna Obarkana Isimillah Insya Allah Yang mansubat ini cepat nampung Sebentar lagi Nah makanya segera miliki buku Alhamdulillah Tosrifiyah ini ya Untuk pelajaran lanjutannya Tidak tahu perubahan-perubahan Kata tadi Allah alhamdulillah Silahkan kalau ada pertanyaan Banggo Sementara yang muyasar Sementara yang muyasar Kita mesti tunggu dulu Karena penyesuaian web ya Mudah-mudahan Segera webnya jadi Dan muyasar segera dimulai lagi Bisa promokan Yang kelas muyasar Kayak yang lainnya ya Buku sakwi nanti pesan Di rumah isostor Atau revistor Lihat di Instagram Ada ya Oke Tadi Nasorah Jamilan Apa Nasorah Jamilan Oh tadi apa ya Nasron Jamilan Nasor itu Nasron Jamilan Kan di buku Nasron Jamilan Buku Tasrifnya namanya Al-Amsi Latu Tasrifiyyah Al-Amsi Latu Tasrifiyyah Baik Evaluasi Saya ini dulu Masih kumpulkan Yang penting kerjakan Dua Yang kemarin ya Nanti yang tentang Mansub Yang lainnya Saya susulkan InsyaAllah Baik kita cukupkan Semoga jadi ilmu yang manfaat Ketemu lagi di Pertemuan hari Senin ya Dan besok Tetap di Rasulullah Subhanakallahumma Bia'mdika Asyadu'ala Ila'ilanda Astagfirullah Assalamualaikum